Assalamualaikum Wr. Wb. Berita terkini hari Senin jam 2 lewat 15 minit. Saat ini kami sedang membawa pasien dari rumah sakit RSUD Dr. Susello Tegal menuju ke RSUD Kota Tangerang Selatan. Posisi saat ini... Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mengirim puluhan mobil ambulans ke Tegal, Jawa Tengah. Puluhan ambulans ini dikirim untuk mengevakuasi seluruh korban dalam kecelakaan bus pariwisata yang terperesok ke sungai di objek wisata Gucci, Tegal, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Alin Hendalin, mengatakan pihaknya akan mengevakuasi seluruh warga yang menjadi korban kecelakaan bus terguling di kawasan wisata Gucci pada Minggu, 7 Mei 2023. Sebanyak 119 personel disiagakan untuk menjemput korban kecelakaan, dia menyampaikan tim medis dari Dinkes langsung berangkat ke lokasi setelah mendapatkan instruksi dari wali kota. Ya, Pak Wali tadi sudah perintahkan, dan ini tim sedang di perjalanan menuju lokasi. Kita siaga, satu tim penuh. Tunggu info lanjutan, 5 tim PSC masing-masing 3 personel. 119 sudah di jalan, mohon doanya, kata dia, tim medis itu nantinya akan membantu proses penanganan korban bersama dengan pihak rumah sakit setempat. Kami akan lakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan puskesmas yang merawat korban, ujarnya. Sementara itu untuk korban yang sudah dirawat di RS Lawi dan sekitarnya akan dievakuasi ke tangsel dengan puluhan ambulansi yang telah dikerahkan. Satu orang yang meninggal dunia bernama Maja, warga Pondok Serut, Paku Jaya, Serpong Utara, Wali. Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menuturkan langsung menginstruksikan Binas Kesehatan Tangsel untuk segera mengirimkan tim medis ke lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus warga Tangsel di Gucci, Tegal, Jawa Tengah. Membawa pasien dari luka ringan dan luka sedang dan ada beberapa pasien luka berat yang masih ditangani di RSUD Dr. Suselo, Kota Tegal. Mohon doanya dan dukungannya dari para masyarakat Kota Tegal.